Mbak Lina nih, ini perlu analisanya gimana nih Mbak? Silahkan Mbak. Iya, analisanya sebenarnya modelnya agak mirip sama ya Mas, dengan kita bicara pemilu yang beberapa waktu lalu gitu. Tapi bahwa hari ini sebenarnya kita harus mengiakan, kalau dulu kita bicara Jokowi Efek, sekarang ada Prabowo Efek. Prabowo Efek, lebih ke Prabowo Efek ya. Secara berdak langsung itu salah satu efek yang sedang kita rasakan hari ini. Jadi kemudian munculnya yang... Kedemana kira-kira? Jokowi Efek, Prabowo Efek dibandingkan yang dulu? Sudah bisa dilihat? Belum bisa sih Mas, itu kayak bicara duluan mana duluan telur, mana ayam gitu. Tapi bahwa sebenarnya kalau bacaan kami gitu ya di Akademisi melihatnya ini sebenarnya ada arah untuk isu putra atau putri daerah. Itu jarang untuk dibahas, tapi sebenarnya pola-pola komunikasi yang dibangun hari ini oleh teman-teman saya yang ada di ruangan ini begitu itu sebenarnya sedang mengkomunikasikan politik. Jadi kalaupun penyampaiannya itu diplomatis, arahan partai, pendapat pribadi, tapi itu kan melekat sebenarnya. Karena mereka berangkat dari partai. Tapi itu adalah bangunan dari komunikasi politik itu sendiri. Oke menarik. Kemudian satu lagi, isu putra atau putri daerah, kemudian kita gak bisa lagi lepas dari bicara politik uang, kita bicara mesin politik juga hari ini, ya partai politiknya, ya pendukungnya, ya semua yang ada di akar rumput begitu. Itu kemudian variable lainnya yang juga bagian dari pilkada itu sendiri. Nah berkembangannya, kalau kita berbicara pada putra-putri daerah, apakah itu masih relevan ketika itu dibicarakan sekarang? Di kontestasi sekarang ini? Mungkin untuk beberapa tahun yang lalu, masih gitu mungkin. Apakah sekarang masih relevan? Relevannya itu sedang dibicarakan mas, hanya saja beda konteks gitu. Misalnya begini, kenapa kemudian di beberapa pemerintahan, baik diskusi secara offline maupun online, begitu ya, menu online, semuanya menyebutkan di mana tempat lahir dari si kandidat yang bersangkutan. Dari tiga ini kan diungkit terus di mana dia akan dilahirkan. Nah dari situ, arahnya sebenarnya mau menasbikan tuh, apakah orang baru, apakah orang lama, begitu. Kalau di beberapa media lain, saya sempat bilang bahwa mungkin Li Klaudiani ingin mengulang kesuksesan dari NDPAD. Kalau direct bicara yang topiknya hari ini, begitu ya, ingin mengulang kesuksesan tersebut. Kenapa? Karena definisi putra daerah itu relate, begitu mas. Apakah mau dilihat secara genealogi, biologi, atau dilihat secara geografi, biologi, begitu. Apakah dia lahir di sini, atau orang tuanya dari sini, atau apapun yang bisa dikontribusikan kepada daerahnya. Nah sebenarnya isu itu sedang terjadi hari ini, cuman kita gak realize aja, karena ditutupi dengan hal yang tadi, gitu. Itu berarti sebagai jalan, bagi misalnya, dari luar untuk masuk ke daerah, khususnya di Batam. Seperti itu. Orang baru datang, tadi dinyatakan satu atau dua bulan kan, kemudian ditempatkan pada posisi tertinggi, nah otomatis ini akan menjadi pemberitaan hari ke hari dan seterusnya, begitu. Kalaupun akan ada yang diuntungkan, tadi saya sepakat, karena dalam kontestasi itu ya, kandidasi itu menjadi penting kalau ada rivalnya, gitu. Kalau cuma dua aja, dia tidak terlalu banyak diperbincangkan, tapi kalau semakin sering diulas, dia akan jadi, apa ya, trading topik tersendiri, gitu. Tadi yang diperbincangkan menguntungkan Amsaker, betul gak? Sepakat gak? Atau enggak, jangan-jangan. Semua diuntungkan sih. Semua diuntungkan? Semua diuntungkan. Karena model komunikasinya lagi saya bilang ya, arahnya kan sekarang Prabowo Efek tadi ya, jadi semua sekarang core-nya itu lagi mengarah pada model pola-pola Gerindra, begitu. Tapi bahwa juga dia akan perlu kolaps dengan partai lainnya, itu yang kemudian membuat kita hari ini sebenarnya para petinggi partai ini sedang basa-basi, sebenarnya. Basa-basi, ya? Basa-basi, menurut saya. Karena belum direct, gitu, Mas. Iya, iya. Menyatakan itu. Ya memang, kalau bicara politik kan pasti udah itu dinamis sekali, begitu ya. Tapi silahkan polanya kurang lebih sama. Artinya hari ini kan yang kita mau cerdaskan itu masyarakatnya. Ya, basa-basi itu, dibalik basa-basi itu apa sebenarnya yang pengen dituju? Ya, tetap kekuasaan sih, Mas. Kekuasaan ya, larinya kekuasaan. Hanya-hanya komunikasinya tadi, maksud saya. Komunikasi yang dibangun itu kenapa tidak direct, gitu. Mari kita cerdaskan juga masyarakat kita. Agar kesannya tidak hanya ini pertarungan elit-elit saja, begitu. Masyarakat di akar rumput sana tuh nggak terlalu tahu bagaimana perdebatan seru yang empat hal tadi yang saya sampaikan ini. Tapi mereka lebih pada hari ini siapa sih yang bisa memimpin Batam ini dengan lebih bas, gitu. Karena Batam kan kalau bicara di Capri itu emang lagi jadi sorotan sekali, kan? Terima kasih.